Jam 1 siang saatnya menyaksikan news update berita satu saya Carlos Michael, pemirsa aksi mogok ratusan pedagang daging sapi tak hanya merugikan konsumen namun juga merugikan pedagang dan para pemasok daging. Di rumah potong hewan Bogor, Jawa Barat puluhan sapi yang siap potong terpaksa harus tertahan akibat larangan para pedagang. Puluhan sapi siap sembelih terpaksa harus tertahan di lokasi kandang karantina rumah potong hewan atau RPH Bogor selama satu pekan terakhir. Sapi-sapi milik pemasoknya akan dipotong terpaksa tertahan akibat larangan para pedagang agar RPH tidak melakukan pemotongan hewan. Para pedagang daging sapi selain melakukan aksi mogok memang juga melarang pihak RPH untuk tidak melakukan penyebelihan. Kondisi ini membuat para pemasok sapi siap potong yang biasanya didatangkan dari kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur harus mengalami kerugian. Sebenarnya sudah dengan kita melihat di TV-TV nasional maupun TV swasta kita bisa melihat sama juga kondisinya di kota Bogor seperti itu. Kita tinggal menunggu saja kebijakan yang nanti mungkin akan diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam berkaitan impor sapi lokal.